Mendoakan arwah, mengapa gereja katolik punya tradisi ini? Untuk mengerti tradisi ini perlu dipahami siapa itu gereja. Gereja adalah kamu, aku, kita semua yang masih hidup dan juga mereka semua yang sudah meninggalkan dunia ini. Di dunia kita disebut gereja yang sedang berziara, sedangkan di akhirat khususnya di surga disebut gereja yang sudah berbahagia. Jadi ikatan iman antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah meninggal akan tetap ada. Lalu mengapa gereja katolik mendoakan mereka yang sudah meninggal? Dalam iman kita ketika seorang sudah meninggal dunia, kita berpotensi menuju salah satu dari ketiga tempat ini. Tempat pertama adalah surga. Katekismus gereja katolik mengajarkan mereka yang langsung masuk ke surga adalah mereka yang meninggal dalam rahmat dan bersahabatan dengan Allah. Tempat kedua yang dituju setelah orang meninggal adalah neraka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan neraka is real. Dan neraka dilukiskan dengan api kekal, api yang tidak terpadamkan, juga situasi di mana terjadinya perpisahan abadi dengan Allah. Bagi kita kebahagiaan dan keselamatan hanya akan terjadi jika jiwa manusia bersatu dengan Allah. Terpisah dengan Allah artinya tidak ada keselamatan dan kebahagiaan. Ini neraka. Siapa yang dapat masuk ke dalam neraka? Kereja katolik mengajarkan bahwa jiwa mereka yang meninggal dalam keadaan dosa berat dapat langsung masuk ke dalam neraka. Lalu tempat ketiga yang mungkin menjadi tempat persinggahan jiwa yang sudah meninggal adalah api penyucian atau purgatorium. Gereja mengajarkan jiwa yang masuk ke dalam api penyucian adalah mereka yang meninggal dalam keadaan rahmat dan bersahabatan dengan Allah namun belum suci sepenuhnya. Jadi di purgatorium inilah jiwa disucikan agar layak memasuki kebahagiaan kekal di surga. Purgatorium sendiri didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan ada dosa yang tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dosa itu adalah dosa menentang roh kudus. Nah berdasarkan perkataan Tuhan ini gereja percaya bahwa ada beberapa dosa yang dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tepat ini adalah purgatorium. Guys surga dan neraka bersifat kekal. Artinya seorang yang sudah masuk surga tidak akan bisa pindah ke neraka. Sebaliknya jiwa yang ada di neraka tidak akan bisa berpindah ke surga. Dengan kata lain tidak ada gunanya mendoakan mereka yang sudah berada di surga maupun di neraka karena tidak akan mengubah keadaan mereka. Tapi berbeda dengan purgatorium. Seorang yang sudah meninggal dalam persahabatan dengan Allah misalnya dia sudah menerima sakramen tobat juga sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit. Tapi masih ada hukuman atas dosa tadi sebelum layak berjumpa dengan Allah dia disucikan dalam purgatorium. Dan gereja kita semua setiap kali mendoakan arwah, mendoakan jiwa mereka yang sedang berada di dalam purgatorium. Dasar Alkitab yang dipakai oleh gereja katolik ada dalam 2 Makabe bab 12 ayat 45. Karena itu Judas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. And we know silih dan kurban yang paling sempurna adalah kurban Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Karena itulah ada Misa Requiem dan Misa Arwah. Selain Ekaristi kita juga dapat mendoakan mereka yang sudah meninggal dengan doa-doa yang diajarkan oleh gereja. Misalnya doa Rosario dan doa Indulgensi. Tujuannya kita memohon belas kasih Allah untuk jiwa-jiwa ini agar boleh segera bebas dari purgatorium dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Doa untuk mereka yang sudah meninggal menjadi tanda kasih kita untuk mereka. Gereja mengkhususkan satu hari yaitu pada 2 November untuk mengenangkan arwah semua orang beriman. Bahkan tidak hanya satu hari sepanjang November pun disebut bulan arwah di mana kita semua mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Yuk doakan mereka yang kita kasihi yang sudah meninggal agar boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Dan setelah mereka berbahagia bersama Allah mereka juga akan mendoakan kita di dunia ini. Thank you for watching and God bless you.